Hai doi ngapain ngepel yang bener ah toko plastik masa di pepe toko plastik kuat sampai sebening ini sih luar biasa Oh gitu ya maksudnya biar nggak kena debu terus terus langsung terus ya dari makanan apapun ya jadi harus kita menjaga kualitasnya waduh biar enggak ini juga ya apa ada virus ya Corona ya jaga kebersihan protokol kesehatan terpenyata nomor satu harus dikedepankan Wah luar biasa ya udah ini ya segini toko plastik ya apalagi toko fashion ya masa kalah sama toko plastik toko fashion ya toko plastik aja sebening ini ya kan sekinclong ini jadi tikus juga enggak nyaman ya ini wanginya pakai super pel ya pantas biar tikus aja enggak sampai enggak betah ya tikus aja sampai enggak betah sampai di ppk gini toko ya luar biasa ini adalah percantuan berarti ya displaynya gila mu ini doi displaynya ini konsep baru tatanan baru ya pasar campia baru blok c1 nomor 215 toko D plus ya luar biasa ya ini toko usianya udah tua ya kurang lebih sepuluh tahun ini ya dikonsep baru lagi dikonsep baru lagi tatanan baru lagi ya sampai sekinclong ini ya jadi segala sesuatu memang ya action dan tindakan itu nomor satu ya wacana itu nanti ya setelah action baru ada perhitungan ya hitung-hitungan ya wacana memang sebetulnya nggak jadi pembuktian ya yang pembuktian adalah action ya jadi memang action itu memang rasanya berat ya orang temukan action padahal action itu sangat menentukan ya segala sesuatunya ya penting banget action itu ya jadi perhitungan menanti ya action nomor satu sampai sekinclong ini doi luar biasa doi wanginya ini super pel doi tikus aja nggak betah kalau kayak gini ya waduh jaga protokol kesehatan ini ya luar biasa pasar sekumu ini ya doi sampai bening gini ya ini ini baru 75 persen ada 25 persen lagi beres ya doi 25 persen lagi Bores ya baru 75 persen ya 25 persen lagi Iya baru 75 persen ini 25 persen lagi beres lah ya satu mingguan lagi nih doi konsepnya doi konsep baru dan tatanan baru konsep baru konsep baru jadi segala sesuatu juga action 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 tindakan dan tindakan dan tindakan ya tindakan itu adalah nomor wahid nomor wahid lampu aja masih nyala berarti ini pukul 4.30 ya setengah lima bentar lagi subuh nih ya udah action ya bebening begini ya luar biasa ini pepe ya timo gila ini timo ya timo timo ini luar biasa ini Kang odoy tanggode tanggode sampai bening gini luar biasa konsep baru tatanan baru jadi segala sesuatu berarti action action adalah nomor wahid jadi segala sesuatu action nanti panas 08 anti panas ini Wisman Orchid menghadapi bulan puasa gantungannya Edun ini gantungannya mulai aku tarik dari belakang sampai depan dari depan sampai belakang ini penataannya gini jadi harus rata harus rata jadi tarik benang dari depan tarik benang rata ukurannya sampai dalam ini adalah percontohan percontohan toko Deplas jadi sebelumnya percontohan toko warung burung Deplas WB percontohan pertama nah sekarang sekarang percontohan lagi ini Deplas PCI baru yang tadinya pasar paling kumuh berusia 12 tahun disurap jadi menjelma ini toko jadi toko yang patut diberhitungkan ya rata ya gantungannya ya rapi ya terus susun ya asesoris ulang tahun ini khusus disini ngeblok ya jadi tidak susah cara pengambilannya ya lebih mudah cara pengambilannya lebih mudah ya patung-patung disini semua di grup ya ini gantungan juga ini celengan-celengan di atas modennya tinggi banget ini tinggi banget tinggi berapa meter ini tinggi banget jadi tidak kumuh toko itu ya kelihatannya itu tidak kumuh toko itu kelihatannya mewah ya tatanan baru ya konsep baru ya dengan tangan dinginnya ini bisa disulap ya jadi pengambilan barang lebih mudah ya item-item bisa terlihat ya ini juga mengurangi faktor kerugian meminimalisir ya kerugian ternyata toko plastik dan bahan kue itu banyak banget kebocoran dari kerusakan barang ya jangan salah kerusakan barang itu adalah sesuatu pengeroposan yang paling berbahaya sama dengan tikus-tikus ya kerusakan oleh tikus di pasar-pasar itu sangat berbahaya juga tapi lebih berbahaya itu kerusakan barang apalagi barang itu tidak bisa terjual tidak bisa terjual barang itu mendam keuangan kita mati disitu ya langkah baiknya toko-toko plastik itu jual sekiranya barang itu putranya cepat ya biar keuangannya sehat toko yang sehat itu bisa dilihat dari fisiknya ya toko kalau sudah tidak sehat fisiknya sudah sudah tidak sehat juga sedih tadi fisik ya ini contoh-contoh toko sehat hati-hati ya ketika toko kalian itu di luar sana wajib ya meminimalisir kerusakan barang ya karena kerusakan barang itu bisa merugikan ya pengeruposan pengeruposan ternyata lebih berbahaya ya daripada tikus ya karena itu barang kalau sudah mendam lama tidak terjual akhirnya uang kita tidak mutar yang ada rugi meminimalisir kerugian gimana caranya ya kita harus kontrol terus barangnya tes barang bongkar terus ya barang itu dibongkar diperbaiki ya diperbaiki barang yang tidak produktif alangkah baiknya dikeluarin buat apa nyempit-nyempitin toko ya yang ada nyempitin toko tidak produktif tidak gerak buat apa baiknya ganti barang-barang baru yang putaran lebih cepat langsung terlihat hasilnya ya hacikan hacikan odoy surodoy dari depan sampai belakang kurang lebih ini 22 meter ya tarik belakang 22 meter ini toko panjangnya ya lebarnya panjangnya 22 meter 22 meter panjangnya lebarnya ini 12 meter 12 x 22 ini satu blok ini ya 6 toko disatuin suasana pagi ya ini ulang tahun ya sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya terima kasih banyak yang sudah subscriber terima kasih banyak yang sudah like dan terima kasih banyak yang sudah menonton sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya terima kasih terima kasih selamat menikmati